Intro Sudara-sudara hari ini kita akan meneruskan dengan pentafsiran kitab suci dari Injil Yohannes. Kita telah membaca sampai dengan ayat yang ke-18 dan sekarang kita akan meneruskan. Saya sekali lagi membaca dari ayat 14 sampai 17 dan sudara membaca selanjutnya. Yohannes fasal 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam baik Allah. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakannya kepada orang-orang Yahudi. Bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menaniaya Yesus. Karena ia melakukannya hal-hal itu pada hari sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang. Maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan hanya karena dia mentiadakan hari sabat. Tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Mari kita bersama-sama membaca dari ayat ke-19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak ia melihat Bapak mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapak, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapak mengasihi anak. Dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapak membangkitkan orang mati dan menghidupkannya. Demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapak tidak menghakimi siapapun. Melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepadamu. Supaya semua orang menghormati anak. Sama seperti mereka yang menghormati Bapak. Barang siapa tidak menghormati anak. Ia juga tidak menghormati Bapak yang mengutus dia. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Dan hari ini kita hanya bisa menyampaikan beberapa ayat di dalam pembacaan ini saja. Sudara-sudara sekalian. Mengapakah orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Karena mereka menganggap Yesus terlalu berani untuk mengatakan hal yang tidak seharusnya dilontarkan dari mulut manusia. Mereka menganggap Yesus terlalu berani mengatakan kalimat yang bersifat menghujat Allah. Karena dia mempersamakan diri dengan Allah. Ini hal yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Maka kalau seorang pemimpin yang mempunyai kuasa politik, kuasa militer, kuasa hukum. Melihat seseorang yang tidak sesuai dengan apa yang dia katakan atau dia kirakan. Dia akan mempergunakan kuasa itu untuk menghentikan semua kelakuan yang dianggap tidak beres. Nah ini adalah penganiayaan. Penganiayaan yang mulai daripada orang yang memelakukan hak. Karena ada kuasa di tangan mereka. Mengapa orang komunis menutup gereja? Mengapa orang komunis dan ateis mereka mempenjarkan pendeta-pendeta? Karena mereka tahu kamu tidak berkuasa politik, aku berada. Kamu tidak mempunyai kuasa hukum, saya ada. Kamu tidak berkuasa militer, saya ada. Maka mau apa kamu? Kalau saya melakukan kuasa itu, engkau harus taat. Kedua, mereka selalu kira manusia kalau ditakut-takuti akan tidak berani sembarangan lagi. Nah ini adalah satu khasiat dari hukum. 2.350 tahun yang lalu, Plato telah mengajar. Mengapa menghukum manusia? Mengapa mempenjarkan manusia? Mengapa menjatuhkan penghakiman kebermanusia? Karena dia berdosa kah? Atau karena, supaya orang lain tidak berani berdosa. Di dalam kedua ini, ada perbedaan yang besar. Because you commit the sin, I punish you. Or because you are punished, other people will not follow your example. Hukum selalu mempunyai dua segi. Segi yang lampau dan segi yang akan datang. Yang lalu, karena engkau sudah berdosa, maka hukum berlaku kepadamu. Tetapi hukum berlaku karena mempunyai manfaat untuk mencegah orang lain berani melakukan hal yang sama. Karena ada contoh yang berdosa dihukum. Nah kedua hal ini sama-sama tajamnya. Untuk orang yang sudah melakukan, dan untuk orang yang belum melakukan, Menjadi sesuatu hal yang setimpal dengan yang dilakukan. Atau menjadi sesuatu hal yang mengkagetkan orang yang belum melakukan. Pada waktu manusia yang diberikan hak sementara, Untuk boleh menghukum secara manusia kepada manusia yang lain. Lalu mereka menganggap mereka mempunyai hak yang legalisasinya sudah kuat. Mempunyai hak ini untuk menghukum Yesus Kristus. Itu keberanian yang luar biasanya. Kalau waktu manusia menghukum Yesus, Mereka harus tahu ada yang akan menghukum mereka kembali. Karena mereka hanya manusia yang sementara diberikan hak. Sementara diberikan hak, itu semacam common grace. Tetapi itu tidak berarti boleh sewenang-wenang kita mempergunakan anugerah umum yang diberikan kepada kita. Apalagi hak yang sementara dipakai. Untuk menghakimi yang memberikan hak yang kekal. Itu kurang ajar banget. Mereka mempunyai satu pikiran yang mati. Dan mempunyai pikiran yang kaku dan tidak bisa berubah lagi. Dia adalah Allah berfihak aku. Kamu melawan Allah. Mereka sama sekali tidak mungkin memikirkan yang dihakimi ini adalah Allah yang menjadi manusia. Tapi mereka menganggap mereka adalah manusia yang menjadi Allah. Sekarang saya berperan seperti Allah. Saya mempunyai kuasa memperankan diri menjadi Allah. Dan kamu hanya manusia saja. Kau berani menamakan dirimu anak Allah. Kau berani memanggil Allah Bapamu. Kau berani mengatakan yang dikerjakan Allah kamu juga kerjakan. Kau berani mengatakan engkau mempersamakan diri dengan yang menciptakan langit dan bumi. Sekarang saya yang dicipta. Sekarang mengwakili Allah pencipta. Untuk menghakimi engkau yang adalah yang dicipta. Di dalam hal ini semua salah. Semua salah. Mereka bukan Allah. Mereka melakukan penghakiman. Berperan seperti Allah. Dan mereka memperlakukan Yesus sebagai manusia yang adalah bukan Allah. Yohannes adalah satu-satunya Injil. Yang menekankan kesaksian bagi Krisus. Untuk memberitakan satu sat yang paling penting dibanding dengan empat Injil. Dia menyatakan Yesus adalah Allah. Jika Matius membicarakan Yesus adalah Raja. Markus membicarakan Yesus adalah Buddha. Lukas membicarakan Yesus adalah anak manusia. Maka Yohannes tekankan Yesus adalah anak Allah. Fasa pertama Firman telah menjadi daging. Firman ada beserta Allah. Dan Firman adalah Allah. Firman menjadi daging. Berarti Allah datang ke dunia dengan memakai jubah manusia. Allah memakai sesuatu seragam. Yang berbeda dengan keadaan dia yang asli di dalam kekekalan. Berselubung di belakang daging. Menjelmakan diri sebagai manusia yang bermateri. Hidup di tengah-tengah materi. Sehingga manusia tidak tahu siapa. Yang tidak beriman lihat dia dari lahiriannya. Engkau sama dengan saya. Engkau mempunyai tubuh. Saya mempunyai tubuh. Engkau berjalan kaki di sini sana. Saya juga. Engkau pakai jubah manusia juga. Mereka mempersamakan Yesus dengan manusia. Tetapi hanya pada waktu roh kudus memberikan pencerahan. Pencelikan penjelihan mata kepada orang yang beriman. Maka mereka menemukan di belakang tubuh Yesus adalah sifat ilahi. Di belakang inkarnasi adalah Allah yang tidak terbatas. Barang siapa yang tidak bisa melihat menembusi akan itu. Mereka akan mirip seperti orang Parisi. Barang siapa imam menembusi akan selubung itu. Mereka datang ke Tuhan dan mengerti dia adalah Allah. Dan biasanya orang kalau ditakut-takuti. Tidak berani ngomong sesuatu yang besar lagi. Kau berani semarangan ngomong? Saya akan membunuh kamu. Waktu diker tak mau dibunuh. Semua menjadi lemah. Dan tidak berani mengatakan kalimat-kalimat yang terlalu membesarkan diri. Membuang. Terus saudara-saudara. Apakah di antara semua manusia yang mungkin ditakut-takuti. Termasuk Yesus yang mempunyai tubuh manusia. Juga termasuk orang takut ditakut-takuti. Sama sekali tidak. Sehingga setelah mereka mengatakan aku akan membunuh kamu. Setelah mereka bersifat unumannya Yesus. Yesus menjelaskan. Penjelasan Yesus lebih keras daripada sebelum diantam. Ini adalah kuasa kebenaran. If you are telling the truth. No one can trade you. If you are telling the truth. You will be so courageous. So brave. Just like a lion. Itulah iman Kristen. Itulah perbedaan nabi palsu dan nabi yang sejati. Nabi yang palsu bergembar-gembar. Untuk mendapatkan petunjangan yang banyak daripada mayoritas. Tapi pada waktu dia diancam kematian. Langsung dia mempikir dan hitung kembali untung ruginya. Lalu dia menjadi menyusut. Nabi yang asli tidak demikian. Nabi yang asli secara terpaksa. Oleh Tuhan. Mengatakan kalimat yang sangat membahayakan diri. Dan itu tidak ada profitnya. Tidak ada untungnya bagi dia. Mengatakan koba yang keras seperti itu. Tapi dia harus berkotba seperti itu. Karena roh kudus telah memberikan satu api yang tertutup. Sehingga tidak mungkin diselubungi. Api itu akan memecahkan. Akan menghancurkan. Akan menghangus ke kertas-kertas yang membungkus api. Hanya orang bodoh yang membungkus api dengan kertas. Peribahasa Tiong'an mengatakan. Itulah sepau pucu. Tak mungkin engkau membungkus api. Dengan kertas. Baru waktu Nabi Yerimiya berkata. Jikalau aku tidak mengkotbakan firman. Maka firman Tuhan di dalam hatiku. Sama seperti api yang terbungkus. Tidak bisa tahan. Dia harus katakan. Meskipun dia mengetahui keadaan itu membahayakan diri. Mengatakan itu akibatkan dibunuhnya diri sendiri. Mengatakan kalimat itu. Maka akan menimbulkan kemarahan sang orang yang mempunyai politik dan kuasa militer. Tetapi dia tidak mungkin tidak katakan. Karena dia adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan selain takut kepada Tuhan. Lebih dari takut beraja. Dia mau takut siapa? Semua kuasa politik, kuasa militer. Kuasa hukum dunia. Kuasa masa yang begitu banyak. Tidak akan menggoncangkan satu senti dari posisi yang dia berdiri atasnya. Mereka menganiaya Yesus. Mereka merencanakan membunuh Yesus. Apakah ini menjadikan sesuatu yang menakut-nakuti Yesus. Lalu Yesus tarik kembali apa yang dia bicarakan. Tidak. Yesus mengatakan kalimat lebih keras dari tadi. Tadi cuma mengatakan satu kalimat ini. Bapakku bekerja sampai hari ini. Aku juga. My father does his word until now. And me too. My father. Ya Bapakku. Sebelum ini tidak pernah ada orang memberanikan diri mengatakan Allah itu Bapaknya. Dan Yesus memberikan transposisi. Ini kepada semua orang mengatakan. Doa lah seperti ini. Bapak kami yang berada Yesus. Bapak Tuhan Yesus. Menjadi Bapak semua orang yang beriman kepada Yesus. Ini satu hak yang dipindahkan kepada kita. Ini satu hak yang diberikan kepada orang yang mengikuti Yesus Kristus. Ini semua adalah memecahkan rekor sejarah. Sebelum itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada orang yang boleh mengatakan aku anak Allah. Tidak pernah ada orang mendapatkan kesaksian Allah. Inilah anakku yang kukasihi. Dengarlah oleh engkau kepadanya. Hanya Yesus. Dan Yesus mentransfer hak itu kepada kita masing-masing. Ia adalah Bapakku juga adalah Bapakmu. Maka engkau berdoa kepada dia dengan kalimat seperti ini. Bapak kami yang berada di surya. Alangkah besarnya hak yang diberikan kepada kita. Tapi bagi orang Yahudi tidak boleh. Engkau tidak berhak sebagai manusia. Menyebut Allah sebagai Bapakmu. Engkau tidak berhak sebagai orang berdosa. Mempersamakan diri dengan Allah. Dia bekerja sampai hari ini. Dan engkau juga bekerja sampai masa kini. Me too. Aku juga. Siapa engkau mempersamakan diri dengan Allah. Siapa engkau berani menyebut Allah itu Bapakmu. Siapa engkau berani melanggar hadis sabat. Sebagai yang catat dengan jelas di dalam 10 hukum. Karena 3 dosa yang dianggap oleh orang Yahudi. Sebagai pelanggaran Yesus. Maka Yesus harus mati. Setelah mereka mempunyai reaksi. Respon terhadap Yesus seperti ini. Yesus berkata kepada mereka. Bahwa sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan. Apapun daripada dirinya sendiri. Kecuali dia sudah melihat Bapak mengerjakannya. Sebab itu apa yang dikerjakan Bapak. Juga dikerjakan oleh dia. Di sini dia tidak mundur. Tidak retreat. Dia tidak menyusun dari pendirian yang membahayakan. Dia lebih tegas. Lebih keras. Untuk menyatakan apa yang sudah dikatakan oleh dia. Saudara-saudara. Sejak 2000 tahun yang lalu sampai sekarang. Dan kamu lihat gereja terus dianiaya. Dan nabi-nabi yang palsu dan orang Kristen-orang Kristen yang palsu. Waktu ditakut-takuti semua menjadi lemah mundur. Lalu tidak lagi berani bersaksi. Tetapi orang yang sungguh-sungguh beriman dan cinta kepada Tuhan. Makin dianiaya makin berani. Seperti telur kalau dilempar. Dia langsung mencret. Tapi seperti bola dilempar. Dia loncat balik lebih tinggi. Manusia yang berkarakter yang sungguh-sungguh dari Tuhan. Dia tidak akan takluk di bawah penganiayaan. Manusia yang betul-betul mempunyai hidup dan kekuatan iman. Makin dianiaya. Dia akan mendang lebih tinggi lagi. Yesus Kristus berkata. Enggak tidak bisa terima kalimat saya. Enggak kira saya sembarangan berbicara. Anak dalam melihat apa yang dikerjakan oleh bapak. Maka anak itu sama-sama mengerjakannya. Hari ini memberitahu kepada engkau. Apa artinya bekerja pada hari sabat. Bapakku bekerja sampai hari ini. Aku juga. Berarti hari sabat boleh kerja. Hari sabat boleh kerja. Bukankah Stephen Tom mengajar kita melawan Alkitab? Tidak. Kita tidak boleh melawan Alkitab. Tapi kita tidak mengerti Alkitab hanya secara letter lang. Kita tidak menerima Alkitab hanya melalui arti hurufia. Paulus berkata hurufia mematikan. Tapi makna spiritual menghidupkan. Semua satu, dua, tiga. Hurufia mematikan. Tapi makna spiritual menghidupkan. Artinya memelihara hari sabat. Bukan untuk hari sabat tidak kerja. Dari pagi sampai malam tidak kerja. Karena Tuhan telah menciptakan langit dan bumi enam hari. Maka hari tujuh dia merayakan hari sabat. Dia istirahat dan berhenti dari segala pekerjanya. Kalau itu dinerti secara hurufia. Maka setelah dia kerja semua. Lalu dia tidur. Lalu semua itu siapa yang jaga? Setelah Allah menciptakan segala sesuatu. Lalu dia tidur. Dia mengasuh. Segala sesuatu tidak langsung hancur. Kalau tidak dia menopang. Maka Allah berhenti mencipta. Saat yang sama dia mulai menopang. Semua ikut saya. Satu, dua, tiga. Allah berhenti mencipta. Saat yang sama dia mulai menopang. Sekarang saya tanya. Mencipta itu bekerja tidak? Jawab. Menopang bekerja tidak? Juga. Kalau demikian. Tidak salah Yesus mengatakan. Bapakku bekerja sampai hari ini. Aku juga. Berarti hari sahabat Bapak bekerja dong. Nah ini mengerti kitab suci memang tidak gampang. Karena di belakangnya huruf-huruf. Ada makna-makna. Yang engkau mengerti secara komprehensif. Engkau mengerti kitab suci. Bukan ayat ini, baca itu. Lalu hafal-hafal. Engkau mengerti Alkitab. Itu ada makna-makna yang mendalam. Hanya bagi mereka yang sungguh-sungguh mau cari. Dan mengerti pimpinan dan kehendak Tuhan. Mereka diberikan pengertian oleh Ruh Kudus. Engkau di dalam kebaktian-kebaktian di sini. Selalu dikagetkan. Di Jakarta ada seorang. Yang sudah membaca 17 sapsiran. Yohannes. Lalu datang mendengar koibah saya lagi. Dia mengatakan satu kalimat. Every time in your preaching. I got some surprising truth. Ada kebenaran yang mengagetkan saya. Ada kebenaran yang mengagetkan saya lagi. Dan bertahun-tahun selama 20 tahun. Sering saya dikagetkan. Dengan kebenaran-kebenaran yang dulu saya baca tidak menemukan. Itu terus keluar. Sudara-sudara saya percaya. Besok kita ke surga. Kita lebih kaget lagi. Ternyata selama hidup di Singapura dunia. Berapa tahun jadi anggota dan mengerti banyak. Waktu itu kuagetnya. Bisa menjadi kuaget. Luar biasa. Sudara-sudara. Surprising truth. Nah inilah sesuatu yang tersimpan di firman Tuhan. Yang tidak ada pada literatur-literatur dunia. Isu berkata. My father works until now. And me too. Allah bekerja pada hari sabat? Iya. Allah bekerja apa? Allah bekerja memelihara. Menopang. Dan memperbaiki. Jikalau ada yang rusak. Bedanya Indonesia sama luar negeri. Di luar negeri banyak gedung yang sudah 200 tahun masih bagus sekali. Karena berani bayar uang untuk maintenance. Di luar negeri tidak demikian. Saya tanya di San Francisco Symphony Hall. How much money you use for building this concert hall? Dia jawab. 30 million. And how much money you use for maintaining this concert hall? Every year. 2-3 million. Setiap tahun pakai 2 juta dolar. Untuk memperbaiki. Untuk memelihara set kembali. Semua kebocoran. Semua kesulitan itu dibikin lagi. Dengan 2-3 juta dolar. Berarti hampir 10% dari uang bangunan. Dipakai setiap tahun. Untuk memperbaiki concert hall yang sudah ada. Saya berkali-kali masuk ke Davis Hall. Dan saya memperhatikan setiap tempat. Setiap tempat. Dipelihara dengan baik. Apakah selesai bangun? Mari kita tidur. Selesai bangun. Mulai kerja maintain. Mulai bekerja menobang. Bangun satu hal. Meneruskan memelihara bangunan itu hal yang lain. My father does his work until now. My father never stop his work. Pengertian yang salah. Dan ditopang dengan keyakinan agama yang salah. Menjadi kekakuan yang tidak mutlak. Itu menghancurkan agama itu sendiri. Mengapakah orang yang paling berani membunuh. Adalah orang yang membunuh dalam nama Tuhan. Karena mereka mengetahui dia mengajar agama. Mengajar tidak boleh membunuh. Tapi mereka juga mengetahui kalau orang melawan Tuhan itu harus dibenci. Akhirnya semua yang tidak setuju dengan konsep mereka yang sempit dianggap musuh Tuhan. Harus dibunuh. Nah inilah agama yang melawan semangat agama. Ajaran yang berbentur dengan ajaran agama. Ini sering terjadi. Orang Yahudi berkata Mesias datanglah. Silakan Mesias datang. Kami berdoa Mesias turun. Mesias datang. Lalu Tuhan menurunkan Yesus sebagai Mesias kemah mereka. Waktu mereka melihat Mesias. Enggak. Ini bukan Mesias. Mesias kok gitu. Dibunuh saja. Nah inilah kekurangan dan yang menakutkan kita. Satu hal yang paling menakutkan di dalam agama. Mereka tidak menerima Yesus. Lalu Yesus menjelaskan. Yesus menjelaskan. Mereka lebih tidak terima. Karena sudah tidak terima. Diberi penjelasan bagaimanapun tidak ada gunanya. Ini satu kelemahan sifat manusia. Yaitu semua pengertian, pengetahuan. Hanya menjadi budak daripada iman keyakinan. Dengar kalimat baik-baik ya. All the knowledge is merely becomes the servant and the slave of the conviction. What you believe, you want to know more in order to spot what you believe. Enggak berkeyakinan bagaimana? Enggak selalu cari pengetahuan lebih untuk mendukung keyakinanmu. Tidak peduli keyakinanmu dibetul antara salah. Orang Kristen percaya Allah terhitunggal. Orang tidak percaya Allah terhitunggal. Orang Kristen percaya Allah terhitunggal. Lalu dia cari pengetahuan mendukung-mendukung keyakinan dia. Sehingga dia tahu Allah terhitunggal. Orang pengetahuan sebanyak mungkin untuk mendukung Allah bukan terhitunggal. Jadi pengetahuan-pengetahuan orang Kristen sama-sama netral. Tidak. Akademik tidak pernah netral. Pengetahuan tidak pernah menjadi Tuhan. Pengetahuan selalu adalah budak daripada keyakinan. Semua pengetahuan akademik, semua pengetahuan rasional adalah hanya pengetahuan dari kepercayaan dalam kepercayaan Anda. Jadi manusia mencari kebenaran? Tidak. Manusia mencari tunjangan. Manusia mencari pengertian sungguh-sungguh untuk menerima kebenaran? Tidak. Manusia mencari segala sesuatu-sungguh mereka boleh lebih melegalisirkan diri yang berkeyakinan tidak peduli benar atau salah. Ini kelemahan sifat manusia. Ini menakutkan. Jadi orang Yahudi yang sudah belajar kidab suci. Belajar perjanjian lama. Makin belajar makin belajar. Makin tidak menerima Yesus Kristus. Makin mereka mengerti banyak. Pengertian mereka menjadi alat senjata untuk menyerang Yesus. Pengetahuan-pengetahuan mereka bukan untuk menjadi sesuatu pendahuluan mereka menerima kebenaran. Pengetahuan yang mereka terima adalah menjadi alat supaya mereka membendung diri dan membungkus diri supaya tidak diserang oleh ajaran kebenaran yang tidak diterima oleh mereka. Silahkan bicara. Apa yang bicara. Aku akan mencari kesempatan untuk menyerang kembali. Sudah mungkin ada pengalaman begini. Dua orang bercekcok. Pernah cekcok enggak? Yang enggak pernah coba angkat tangan. Nanti saya kasih dua sayap kepada engkau. Jadi malaikat. Engkau pernah berkelahi? Pernah cekcok? Waktu cekcok selalu engkau memakai istilah-istilah. Supaya meyakinkan dia kalau kamu betul. Apalagi suami istri ya. Suami istri yang enggak pernah cekcok coba angkat tangan. Saya potong tanganmu. Sudara-sudara. Lalu siswa gini loh. Bukan gitu. Gini loh. Ini, 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 ini. Maunya apa? Maunya dia ngerti apa yang saya kacakan. Tapi dia ngerti. Tidak. Dia coba lihat. Kerasnya suaranya. Sama bantuan bantu halus-halus. Sama saya ribut-ribut kayak gini. Gini, gini apa gini? Pokoknya sikap gini sudah enggak usah terima. Jadi pria mau menjelaskan. Wanita tertusuk hatinya. Pria memberikan ratio. Wanita merasa perasaan tertusuk. Akhirnya tak ketemu. Sampai kapan? Sampai surga baru ketemu. Ribut terus. Makin ribut makin besar. Gini loh. Lu kok gak mau ngerti sih? Jawab. Kayak gini rupamu. Mana mau ngerti. Dia memberikan alasan. Cuma yang ngerti. Fiat itu bukan mau alasan. Dia merasa tertusuk. Emosinya. Dulu waktu nikah. Maserah sekali. Sekarang kayak setan gini. Lu ngomong alasan apapun. Saya enggak terima. Kayak setan. Setan ngomong. Ya teori setan. Sudah. Enggak usah diterima lagi. Jadi Yesus mau menjelaskan kabar mereka. Karena Bapak. Maka aku bekerja. Aku bekerja. Melihat Bapak kerja. Bagi mereka sudah. Enggak usah ngomong lagi. Lu pasti percaya. Allah itu Bapakmu. Rupamu. Allah kalau Bapakmu. Bagi Allah apanya aku. Paman. Gitu. Allah itu Bapakmu. Kamu. Monopoli dia. Sebagai alam. Enggak usah bicara lagi. Makin denger makin jengkel. Mereka sudah tidak ada telinga yang dibuka untuk Tuhan. Saudara-saudara kalau engkau sudah benci Tuhan. Dan sudah tidak lagi sedia telinga untuk mendengar firman Tuhan. Makin ikut kebaktian. Engkau makin jauh dari Tuhan. Heran ya. Kenapa ada orang yang terus ikut kebaktian. Hidup gak karuan-karuan. Karena mereka tidak ke gereja. Untuk mencari kebenaran. Mereka kalau suka denger kotbah. Karena kotbah itu ada sebagian. Bisa mendukung mereka untuk berbuat dosa. Dan disetujui. Khususnya oleh pendeta yang terkenal. Saya paling takut orang. Sekolah teologi dengan motivasi yang tidak benar. Saya takut orang. Yang denger injil dengan hati yang tidak terbuka. Karena mereka hanya mau memperalat pengertian kebenaran. Untuk dijadikan dukungan mereka yang tidak mau taat kebenaran. Saya mentafsirkan Yohannes dari umur 20. Umur 18 sampai sekarang umur 70. Setiap kali mentafsir. Setiap kali mendapatkan pengertian kesadaran yang berbeda. Dan makin lama makin takut. Makin takut mentafsirkan firman Tuhan. Karena manusia maunya memperalat Tuhan. Memperalat anugerah Tuhan. Memperalat kedudukan khusus yang diberikan oleh Tuhan. Dan akhirnya memperalat Tuhan sendiri. Memperalat firman Tuhan. Untuk menjadikan diri melawan Tuhan. Yesus berkata. Bapakku bekerja. Dan aku melihat. Bapakku bekerja sampai hari ini. Aku juga. Berarti hari sabat. Tidak boleh dimengerti sebagai. Hanya henti kerja. Itu tidak benar. Allah tidak pernah henti kerja. There's not even one day as a vacation from our Lord. There's not even one minute, one second that God doesn't work. Tetapi perubahan pekerjaan. Dari berhenti tidak mencipta. Lalu menopang. Dan memperbaiki. Maintain. Akhirnya membangkitkan. Ini pekerjaan. Creation. Experience the fall. And falls need the restoration. Ciptaan akhirnya mengalami kejatuhan. Dan kejatuhan perlu dikembalikan lagi. Sudara-sudara. Kalau engkau beli satu arut yang mahal sekali. 80 juta Rolex. Lalu rusak. Oh mumpung. Minta uang papa beli yang baru lagi. Buat dibuang. Sudah beli kan? Iya sudah beli tapi saya rusak. Jadi gimana? Saya lempar kekali. Saya beli yang baru lagi. Papamu akan. Banyak pinter dulu ya. Pinter cari akal mendapat uang lebih banyak beli yang baru. Gitu. Ya kalau papamu. Kalau papamu yang koplok. Katakan kalau aku. Saya tempeling dulu. Kamu buang kekali. Kenapa tidak taruh di tanganku. Aku bawa ke Rolex. Untuk bikin betul lagi. Mungkin berdua. 2000 dolar lagi. Bikin betul. Tapi bisa pakai. Bisa pakai lagi. Karena baru dibuang. Restoration. Nah Tuhan kita adalah Tuhan yang mencipta sekaligus membangkitkan. Tuhan kita adalah Tuhan yang mencipta lalu mengembalikan. Tuhan kita adalah Tuhan yang mencipta lalu menyembuhkan. Sehingga dia akhirnya mengatakan. Yang mencipta dari tidak ada menjadi ada. Dan yang membangkitkan dari mati menjadi hidup. Inilah iman di dalam konten kepercayaan kepada Allah. Dari Abraham. Tuhan yang dipercaya oleh Abraham adalah Tuhan yang mencipta segalanya dari kepercayaan. Dan juga Tuhan yang mencipta orang-orang dari kepercayaan. Mari kita membaca. Roma fasal keempat. Roma fasal keempat. Buku ke-6 dari perjadian baru. Saya tidak akan mengasih tahu halaman keberapa. Itu cara terbaik bikin engkau malas. Roma fasal keempat. Kita membaca dari ayat 17. Roma fasal keempat. Ayat 16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman. Supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku kepada semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum dorat. Tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Semua membaca. Sebab Abraham adalah bapak kita semua. Bapak siapa? Bapak orang yang beriman. Seperti ada tertulis. Engkau telah ku tetapkan menjadi bapak banyak bangsa. Semua membaca. Di hadapan Allah. Yang kepadanya dia percaya. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Dan yang menjadikan dengan firmannya. Apa yang tidak ada menjadi. Ada. Nah. Ini dua konten daripada iman Abraham. Pertama Abraham percaya kepada Allah. Yang membangkitkan orang mati menjadi hidup. Yang menciptakan ada dari tidak ada. Sekali lagi ya. Membangkitkan orang mati menjadi hidup. Menjadikan yang ada dari tidak ada. Semua satu dua tiga. Membangkitkan orang mati menjadi hidup. Menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Membangkitkan orang mati menjadi hidup. Itu namanya resurrection. Menciptakan dari tidak ada menjadi hidup. Namanya creation. Sekali lagi. Resurrection and. Semua. Resurrection and creation. What do you believe? I believe in God. Which God? The only God. What kind of God? God. What has he done? Done everything. What is the main job? The main work done by God? Abraham. He. Resurrected people from the test. He. Created everything from nothing. Itu iman. Iman itu percaya. Di dalam dua konten yang besar. Pertama. Percaya kepada Allah. Yang menghidupkan dari yang mati. Pertama kepada Allah. Allah. Yang menciptakan dari tidak ada. Nah sekarang saya tanya. Allah cipta dulu atau bangkitkan dulu? Langsung bingung. Jawab dong. Allah mencipta dulu atau membangkitkan dulu? Ciptakan dulu. Ciptakan dulu. Lalu yang dicipta kalau rusak baru dibikin betul. Yang cipta itu sudah mati baru dibangkitkan kan? Dan God is the creating God. Is also a maintaining and giving life God. Allah mencipta dari tidak ada menjadi ada. Itu ada creator. Allah membangkitkan dari mati. Resurrector. Engkau beli Rolex dulu. Lalu kalau rusak dibikin betul. Melahirkan anak dulu. Anak sakit dibawa ke dokter. Engkau menciptakan segala sesuatu dulu. Lalu yang sudah mati dibangkitkan. Allah mencipta. Dan Allah juga membangkitkan. Dulu mana? Jawab. Dulu menciptakan. Dulu membangkitkan. Di sini dulu mana? Dulu membangkitkan. Kenapa? Saudara jangan kira engkau sudah pintar akhidab. Kalau ditanya semua kakak. Kenapa di sini? Yang dipercaya oleh Abraham. Ada Allah. Yang mencipta dari tidak ada menjadi ada. Sesudah itu membangkitkan. Yang sudah mati menjadi hidup. Lebih benarkan kronologi. Lebih benarkan urutannya. Kenapa di sini? Mengutamakan pembangkitan dulu. Baru mencatat penciptaan. Kenapa? Prioritas. Faith. Iman kepada Tuhan. Berada dua lingkaran. Yang penting ada hidup. Yang kedua baru ada. Diselamatkan. Sama dilahirkan. Menjadi manusia. Penting mana? Meskipun diselamatkan hidup lebih akhir. Tapi itu lebih penting. Kalau engkau hidup. Engkau ada. Ada hidup. Ada uang. Tapi tidak ada Kristus. Itu untuk apa? Maka lebih penting keselamatan. Lebih penting hidup kebangkitan dari Allah. Dibanding daripada hanya mempunyai tubuh yang dicipta oleh Allah. Center point and the focal point. Itu adalah salvation. Maka dari ayat ini saya tahu. Abraham. Orang Injili. Dia orang mengutamakan keselamatan. Lebih daripada hanya ada makan, ada duit. Menjadi orang gaya. He knows what is the purpose of life. He knows what is the center point of the meaning of life. He knows what is the main job. The main work of God. In his almightyness. Di dalam keadungan kuasa Allah yang terbatas. Dia bisa mencipta. Dia bisa membangkitkan. Tapi mencipta itu gampang. Adalah terang. Terang adalah. Adalah eksistensi. Menjadi beradalah. Dia mau apa. Itu apa jadi. Hanya dengan kalimat. Tapi waktu dia mau menyelamatkan. Tak begitu gampang. Dia mesti turunkan anaknya menjadi daging. Hidup 33 tahun di setengah dunia. Lalu dia harus berkhutbah. Akhirnya harus ditangkap. Harus dipaku di atas kayu salim. Baru keselamatan jadi. Mencipta dunia sama-sama menyelamatkan manusia. Gampang mana? Jawab. Jawab. Gampang mencipta. Sulit menyelamatkan. Tapi menyelamatkan ini utama. Menjadikan tidak ada menjadi sekunder. Meski urutan adalah creation first. Creation is a prior to salvation. But salvation is a focal point of God's word. Far, far more important than created. From nothingness to beings. Ini seperti disini katakan. Yang diimani oleh Abraham. Adalah Allah. Yang membangkitkan orang hidup. Daripada yang mati. Menciptakan yang dari ada. Daripada yang tidak ada. Ini urutan beres sekali. Kitab suci mengandung satu struktur yang suprastruktur. Mengandung makna yang supramakna. Mengandung ordo yang suprordo biasa. Dan di dalamnya tersimpan begitu banyak rahasia-rahasia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Maka Allah bekerja. Orang Yahudi bilang mana? Setelah cipta dia tidak bekerja. Sampai sekarang tidak bekerja. Karena sudah selesai ciptaannya. Sempurna. Maka hari sabat. Hari sabat bukan artinya itu. Hari sabat berarti. Peristirahati dan Tuhan. Sudara-sudara ada orang itu. Ribut di dunia. Sibuk di dunia. Beramai di dunia. Bekerja. Mati-matian. Tapi hatinya tidak pernah mempunyai peristirahatan. Apa artinya hari sabat? Tenang. Istirahat. Dan mendapatkan perdamaian. Damaian. Bersama-sama dengan Tuhan. Itu namanya hari sabat. Hanya mementingkan hari. Hanya mementingkan berhenti kerja. Itu bukan orang yang mengerti sesungguhnya hari sabat. Tuhan berkata kepada Yahudi. Nenek moyangmu. Empat puluh tahun. Di Padang Belantara. Mencobai saya. Dengan tidak iman kepada saya. Maka aku demi nama ku sendiri bersyumpah. Aku mutlak tidak akan memberikan mereka sabat itu. Nah itu sabat. I'm not going to give them the rest. They will never obtain the true sabat. That sabat. Sabat itu. Yaitu keselamatan. Perdamaian. Dan beristirahat. Dan sentosa di dalam Tuhan. Yang dijanjikan melalui Kristus. Mereka tidak. Berarti orang Israel tidak diselamatkan. Berwaktu mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka berteriak-teriak. Kenapa kita dibawa ke sini. Di sini kita mati pun tidak kuburan. Di bawah Piraun. Meski menjadi budak kami makannya enak-enak. Mereka lebih pentingkan materi. Dibanding daripada pimpinan Tuhan. Dan melepaskan mereka dari. Belenggu sebagai budak-budak orang Mesir. Mereka tidak mengerti artinya. Menjadi anak Tuhan. Berapa penting. Lebih penting. Berfoya-foya di dunia. Sama seperti banyak pemuda. Kalau mereka boleh menjadi Kristen. Sambil dansa-dansa. Sambil berjina. Sambil premarital sex. Mereka lebih suka. Ke pendeta-pendeta. Yang mengijin mereka seperti itu. Tapi kalau di sini. Engkau tidak sejahtera. Kalau engkau berbuat dosa melanggar Tuhan. Karena firman yang ketat. Dan tuntutan yang tidak mau mengkompromikan. Maka engkau harus menderita. Karena teguran Tuhan. Akan menjadi keras di tempat seperti ini. Sudara-sudara. You have never obtained peace. Tuhan berkat aku. Sumpah. Tidak memberikan kesejahteraan kepada orang Israel. Berarti mereka tidak akan menerima keselamatan. Menerima pengampunan dosa. Untuk selama-lamanya. Dan sahabat itu. Yang aku janjikan kepada anak-anakku. Itu sebenarnya adalah. Kristus akhirnya mati bagi kita. Mengalahkan kuasa dosa. Kuasa maut. Dan kuasa torat. Kuasa gelap. Dan kuasa iblis. Dan melepaskan kita. Keluar di tangan setan. Menjadi anak Tuhan yang betul menikmati. Peace with God. Itu hari sahabat yang sejati. Mereka tidak mengerti. Mereka cuma tahunya. Oh hari ketujuh tidak bekerja. Nah inilah orang Yahudi yang sungguh setia kepada Tuhan. Kamu berani pada hari sahabat menyembuhkan orang sakit. Kamu harus dihukum mati. Mereka menangani Yesus. Dengan cara tafsiran Alkitab. Secara hurufnya. Secara letterlock. Maka Yesus di dalam hal ini. Tidak takut dianiaya. Saya mengatakan Yesus justru sungguh-sungguh sengaja pakai hari sahabat. Untuk menyembuhkan orang sakit. Sehingga dia menaruh diri di dalam keadaan yang sangat membahayakan sendiri. Bukan saja satu kali. Bukan saja tidak sabar. Bukan saja lupa ini hari sahabat. Justru sengaja. Dari mana kita mengetahui. Karena fasa lima. Yesus menyembuhkan orang sakit 38 tahun yang berada di pinggir satu kolam besesna. Dan fasa sembilan Yesus sekali lagi menyembuhkan orang yang dari lahir buta pada hari sahabat. Jadi Yesus menerima ancaman teruskan. Yesus tidak pernah perlu takut kepada ancaman. Yesus tidak mungkin menjadi menyusut karena ditakut-takuti. Yesus dia pernah menjadi kompromi hanya karena dia diberikan hukuman. Yesus akan kerjakan apa yang benar dan tanpa kompromi sampai mati. Dan dia tidak takut. Karena setelah mati pun dia akan bangkit pula daripada kematian. Itulah sebab Yesus Kristus meneruskan. Dan dengan kalimat yang penting di dalam ayat-ayat ini. Dia mengatakan dia melihat Bapak mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapak itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapak mengasihi anak. Dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Daripada yang pekerjaan-pekerjaan yang sudah dikerjakan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Hei orang Parisi. Engkau sekarang melihat saya menyembuhkan orang lain. Engkau menadu aku menyembuhkan pada hari Sabat. Engkau kira ini kerjaanku sudah berhenti di sini. Bapak menunjukkan kerjaan kepadaku. Aku melihat dia bekerja. Aku bekerja juga. Dan dia menunjukkan. Dia akan menunjukkan. Dan akan menunjukkan hal lebih besar dari semua ini. Kamu melihat. Sehingga kamu menjadi heran. Yesus tidak menyusut. Yesus terus-terus. Dia berbesi keras. Untuk mempertahan kebenaran. Yang dia lakukan. Sudara-sudara. Ini berarti tidak ada jalan lain. Dia harus mati. Dan ayat yang tadi kita baca. Saya akan mengulangi. Lalu akan datang kita teruskan. Bapak menyerahkan. Hak menghakimi seluruh dunia. Tidak kepada orang lain. Hanya kepada Kristus. Ini berarti. Sudara engkau menghakimi saya. Jangan sombong. Kalau engkau bisa menghakimi saya. Tahu tidak. Engkau sedang menghakimi satu orang. Yang akan menghakimi seluruh dunia. Waktu itu engkau tidak bisa lari. Engkau kalau sadar. Engkau harus bertobat sekarang. Bukan sewenang-wenang. Karena engkau ada kuasa militer. Ada kuasa hukum. Ada kuasa politik. Dan orang Israel sama sekali tidak sadar. Maukah engkau seperti mereka. Atau engkau menjadi orang Kristen. Yang tidak pernah sadar sungguh-sungguh. Berbagialah orang yang pernah mendengar khutbah seperti ini. Silahkanlah mereka yang sudah mendengar. Tapi tidak beriman. Dan mau takat keberfirman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga kami berterima kasih. Untuk semua pencerahan. Peringatan. Dan pengajaran. Yang tuntas. Yang Tuhan berikan kepada kami. Berkadilah kami. Dan robahlah kami. Sekarang kami boleh mengerti. Melebihi daripada sekedar hurufnya. Sekedar segala hal reterna. Dan boleh melalui pimpinan Rokdus. Masuk ke dalam. Sekala keindahan kelimpahan sempurna. Dari firman yang tersimpan. Di belakang huruf-huruf. Kiranya Rokmu memberkati kami. Dan pimpinlah kami. Dalam nama Yesus Kristus. Penebus dan Juru Selama kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Pertanyaan. PEMBICARA 5. PEMBICARA 6. PEMBICARA 6. selamat menikmati 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 selamat menikmati